Halo Sobat Youtube, jumpa lagi di Berkah Tutorial Salam Youtuber Pemula, semoga kita semua bisa menjadi Youtuber sukses Amin, Ya Rabbal Alamin Oke Sobat Berkah, kali ini saya akan berbagi untuk tutorial kembali seputar untuk tutorial Youtuber Pemula ya Jadi bagi kalian yang saat ini mungkin baru mulai nge-Youtube ya Nah kalian pasti sering mengupload video ya tentang berbagai hal ya sesuai dengan topik pembahasan dari channel kalian Tapi kali ini saya akan membahas bagaimana pengalaman saya selama ini untuk membuat tutorial di handphone Android ya ketika saya melakukan record atau merekam layar dari handphone ya Jadi saya biasa membuat tutorial dengan merekod layar seperti di laptop mungkin kalau di laptop saya sudah pernah ya membuatkan video dengan aplikasi yang memang super canggih dan tanpa watermark ya Nah kali ini saya ingin membahas untuk rekam layar untuk di perangkat Android ya atau di handphone jenis lain Nah Sobat saya perkenalkan nama aplikasinya saya biasa pakai yang ini ya X Recorder Selain ini memang di Playstore ini banyak sekali Sobat ya kalau kalian memang suka dengan membuat video yang sejenis tutorial-tutorial ya tutorial apa saja yang memang ingin merekam atau merekod layar di handphone ya maka kalian bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang sudah tersedia di Playstore ya tapi kalau misalkan kalian ingin tentunya aplikasi yang bisa dibilang lumayan cukup ya dari segi kualitas layarnya ya kemudian dari segi kualitas suara juga cukup ya nah kalian bisa download aja yang namanya X Recorder ini nah kalau kita buka aplikasinya disini ada beberapa setting dan juga pengaturan pertama untuk pengaturan audio ya kalian bisa atur kalau saya biasa atur volume-nya sampai 100% tapi disini bisa lebih dari 100% Sobat ya tapi ketika dimodifikasi memang kalau kebetulan sekarang sedang merekam ya jadi tidak bisa diatur kecuali kalau sedang tidak merekam itu tidak bisa ya diatur lebih dari 100% kemudian kalian juga bisa men-checklist yang ini settingan oh mohon maaf ini juga sama ya jadi kebetulan saya sedang merekam ini jadi tidak bisa mengotak-natik ya jadi kalian kalau misalkan kebetulan dalam ruangan atau dalam tempat yang memang ada suara-suara lain ya nah kalian bisa checklist aja settingan ini tujuannya untuk mengurangi kebisingan ya oke itu yang pertama untuk pengaturan audio yang kedua untuk pengaturan videonya nah di bagian ini kebetulan tidak bisa di klik juga ya kalau dalam posisi sedang saya jalankan jadi di pengaturan video ini saya memilih yang 720 ya P ya ini sudah cukup lumayan bagus ya tampilannya ya seperti video-video yang sudah saya buatkan ya untuk di channel saya tapi kalau ingin lebih ya kualitasnya yang HD ya jadi kalian bisa pilih dinaikkan ya dari 720 ke yang 1080p ya nah itu untuk settingan atau pengaturan video ada lagi seperti pengaturan orientasi ya untuk landscape atau portrait atau mungkin yang auto ya yang otomatis tergantung kondisinya nanti ya untuk perekamannya nah selanjutnya ada lokasi penyimpanan kalian bisa simpan di folder apa di handphone kalian ya kemudian ukuran segmen video ya jadi secara otomatis buat file video baru itu saat mereka mencapai batas ukurannya berapa misalkan ya nah disini bisa diatur kemudian di bawahnya ada perbaiki crash UI system hindari berhenti tidak normal dan masih banyak lagi sampai ke bawah sobat untuk pengaturan kontrol dari aplikasi ini jadi sudah cukup lumayan lengkap ya untuk pengaturan dan settingannya saya rasa ini rekomendasi ya recommended maksudnya ya jadi saya rekomendasikan untuk kalian semua untuk youtuber pemula yang memang suka membuat video dengan merekam layar di handphone ya baik semoga tutorial ini bisa membantu kalian ya dan sampai jumpa di video berikutnya see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati